Foton dengan panjang lombang datang sebesar 0,2 angstrom mengalami kehilangan energi Panjang lombang foton setelah kehilangan 73% energi adalah berapa? Oke, ini tentang panjang lombang dan energi ya, kita cek dulu informasinya Foton itu kehilangan 73% energinya, hilangnya 73% berarti energi sisanya atau energi di kondisi keduanya berarti ya 100% kurang 73% Sisanya berarti 27% berarti energi kedua ini 27% dari energi awalnya, energi satunya Oke, nah seperti kita tahu energi yang hubungannya dengan panjang lombang yaitu rumusnya H C per lambda Ini tinggal 27% H C per lambda, tentu ini lambda 2 dan ini lambda 1 H nya itu konstanta plank, C nya itu kecepatan cahaya Karena nilainya sama, ini konstanta, ini juga nilainya sama, konstant, C sama C So kita tinggal lakukan ini Oke, ini tinggal 27% per lambda 1 sama dengan 1 per lambda 2 Berarti kalau mau cari lambda 2, kita tinggal pindah 2 sih Ini kesana, ini dari bawah naik ke atas, lambda 2 sama dengan Ini lambda 1 nya dari bawah pindah ke atas, lambda 1 ini 27% dari atas pindahnya ke bawah, 27% Oke, so berarti lambda 1 nya nilainya berapa? 0,2 angstrom 0,2 angstrom bagi 27% Gak usah bingung, pakai akulator Oke, lambda 2 dapatnya berapa? Dapatnya yaitu 0,74 angstrom Nah, tapi ternyata pilihannya diminta dalam meter satuannya Sehingga kita tahu, 1 angstrom itu nilainya sama dengan 10 pangkat minus 10 meter So, yang ini kita ubah Jadinya 0,74 x 10 pangkat minus 10 meter Atau Digeser 1 koma ya Jadinya 7,4 x 10 pangkat minus 11 meter Oke, cek Jawabannya adalah yang B Itu aja Simple kan? See you